ini di cek dulu ya, Infinix Note 11 NFC ini 1 varian 6, internal 128, warnanya ada 1 varian juga, warna green ya, warna hijau di cek dulu ya teh ya, masih segel ininya dari mana teh? Indramayu oh dari Indramayu, Indramayunya di mana teh? di Lobenar oh benar, deketnya kemana pak, apa tengah-tengah? ya perjalanan 3 jam pak 3 jam sini belum tau jalan jauh banget, kenapa pulanya sama ini tadi jalan mana pak? yang gak tau, ngikutin Ape jalan kemana ke situ, Kadipaten iya Kadipaten soalnya emang jarang sih kalo yang Infinix, itu kebetulan kita juga, ini tipe terbaru kayak gini coba di cek dulu lagi teh teh tau dari mana sebelumnya teh? bjcell? di video video iya sebenernya saya punya aplikasi bjcell nya bjcell nya ada yang mau sekalian dimasukin barengan? gak ada gak ada, boleh kalo boleh tau kenapa teh teh tertarik ke Infinix Note 11 NFC di saranin Aya sih oh di saranin Aya kenapa pak ini pilih Infinix yang tipe ini? ya agak murah agak murah tapi udah bagus ya pak ya, speknya kalau yang lain kan kalau fitur sec itu iya ya udah lumayan ya buat harganya tapi ini juga emang udah bagus sih layarnya kan udah AMOLED nya jadi udah bagus rata-rata kan kalau layar AMOLED di 3 jutaan bahkan ya pak ya ada NFC juga udah lengkap fitur-fiturnya ini kan garansi resmi ya? iya tenang aja pak garansi resmi satu tahun handphonenya kalau ada apa bisa dibantu kesini kok iya hehehe buat chargernya juga udah fast charging 30W sama Type C ya ini kesini ini kalau masuk nah ada tanda kilat 2 kayak gini di 2 ini kayaknya baru ini kemarin ya apa ya pak? ini ini oh ini tuh 010 ya pak ya? iya iya ini baru sih ini baru banget sekarang baru sebulan baru sebulan baru sebulan baru sebulan baru sebulan kalau ada itu tadinya ambil ini ya pak ya hehehe emang harganya gak beda jauh gak beda jauh hehehe cuman layar gedean ini ya emang kalau ini kan 6,7 kalau itu 6,8 6,9 6,9 iya malahan lebihan cuman fitur ya lengkapan itu sudah ada NFC terus sudah AMOLED iya emang kalau AMOLED kan masih 60Hz kalau yang itu kan udah 90Hz jadi kalau buat scrolling juga emang lebih lancar yang itu di Jakarta oh di Jakarta lagi kebetulan lagi di sana apa emang kerja kerja di Jakarta oh di Jakarta ini lagi liburan oh lagi liburan sekarang itu iya iya ya pak ya akhir tahun ya pak ya biasa kalau ini kartunya ah gak ada dimasukin ya emailnya berangkali ada yang dimasukin ada sekalian boleh ya ya apa nih Mama ini bisa di atur sendiri kan apanya email ini diatur sendiri aja bisa bisa mau nanti aja boleh kadangkali mau sekarang kan sekalian nanti down load aplikasi nya juga gitu Gak usah, boleh, siap Jadi bisa dua kartu Yang memori Disini Terus kita cobain juga Kameranya, kan ada Tiga kamera ya 50MP Kita coba buat kamera Belakangnya Kameranya udah bagus sih Ini udah autofocus juga Terus kamera Keduanya biasanya sih yang Portrait Jadi yang belakangnya blur Blur fokus Terus kamera ketiganya Disini ada Yang namanya Apa ya Ada eye cam juga Ada Video Banyak Super malam ya, kalau ini malam hari Juga bisa pakai yang ini Terus kalau di videonya Juga fiturnya udah lengkap Ada video bokeh juga Jadi ya belakangnya bisa ngeblur Kayak gini Terus ya teh Terus ada beauty juga di videonya Ada lampu juga ya Ini buat flashnya juga Dampat Kamera depannya coba Kamera depannya ya Ini juga udah fokus Kalau ke muka Terus ada flashnya juga Nah kayak gini Sudah bagus banget Kalau ini emang suaranya udah ini ya Udah Dua speaker secara ya Jadi udah enak Jadi suaranya disini Cuma dibawah Disini ya Mau gak ada tombolnya Atau mau dikasih tombol aja Tombol apa? Kan ini kan tombol kembalinya Jadi pake gesture tuh teh Kayak gini Nah kayak gini Mau dikasih tombol atau biarin aja Kayak gini Biarin aja Kayak gini Kalau mau dipake Gimana? Bisa tinggal gini aja teh Tinggal ke pengaturan Cari aja disini Navigasi Navigasi Nanti ada Navigasi sistem Nah Tiga tombol Nanti ada Kalau ada tombol Kalau mau Pergerakan Tinggal gerakan Kembalinya kan disini Nah Kembalinya ke samping Kayaknya Kalau disini Buat Nah kayak gini Desain appnya Bisa di kunci Atau enggak juga Bisa Nah dihapus Paling Udah Dicek lagi Boleh teh Antigorusnya dipasang dulu Lihat ya Ada Antigorusnya Oh ini udah dipasang ya Antigorusnya Kayak gini Fitur NFC-nya mah disininya apa ya Di atas Disini Nah NFC Ini udah ada disini Di atas Kalau misalkan enggak dipake Gak apa-apa bisa Dianaktifin aja Kecuali mau dipake Tinggal diaktifin Biar enggak nyedot ke baterai juga Apalagi pak Udah Barang balik Dicek dulu Udah Udah Dimatin aja Siap Makasih ya pak Ininya apa ya Ini apa ya Buntin Ini 2599 Di kotor dulu ya Di pegang aja Dipegang aja Dilihat ke kamera Dilihatin Sip Di kecamatan arahkan Di kecamatan arahan Oh arahan Kecamatan tuh Kecamatan arahan Dekat ke Lumbang Apa Dekat ke sini Maksudnya ke Kadipaten Yang disana Jauh Jauh Tengah-tengah berarti ya Jauh ke sini Jauh ke sana Jadi dari Dari sana Jam berapa pak Seperti itu Sepuluh ada Jam Sebuluan Jam sebuluan ya Notanya di dalamnya apa ya Jangan sampai hilang aja Nanti Kalau ada apa pak Bisa Hubungi aja Nomor yang tadi Insya Allah sih Kalau misalnya ini Di Malayang Pakenya Sekarang mau kemana lagi Ya udah Pulang Pulang kali mau mampir pak Kemana dulu Mangga pak ininya Ya mudah-mudahan awet ya pak ya Jadi kalau misalnya ini Tunggu lagi yang lainnya Ini ya pak Kembali ya Makasih bapak Tete Mangga Nah sob Alhamdulillah nih Kita tadi udah selling Infinix Note 11 NFC nih Keren banget tadi ya Untuk desainnya Layarnya juga udah Bening banget Karena udah pake Vivid AMOLED Display Dan terima kasih banyak Buat Pak Tarwiyah Jauh-jauh dari Indra Mayu Untuk membeli Infinix Note 11 NFC Di BJSL nih Jauh banget ya Perjalanannya pun Tadi sekitar Tiga jam ke sini Tiga jam ke sini nih Cuman karena Emang lagi nyari Infinix Note 11 NFC Kita kan Tahunya dari Youtube Dan Alhamdulillah Berjodoh ke BJSL Ke sini Ya jauh-jauh nih Bela-belain Kedatang ke BJSL Padahal kalau misalnya Di luar kota kan Bisa dikirim ya Cuman Bapaknya Pak Tarwiyahnya Mau ke toko aja Katanya Buat sobat juga nih Mau Buat sobat juga nih Barangkali mau Tipe Infinix Lainnya Juga bisa pesan Di BJSL ya Atau bisa datang langsung Ke BJSL Yang ada di Jalan Suha Nomor 214 Majalengka Maupun lewat Aplikasi BJSL ya Download dulu Di Playstore Sena ada promo Gratis ongkir Dan bisa juga lewat Marketplace-nya BJSL Yang ada di Tokopedia BJSL Bukalapak BJSL Dan Shopee BJSL nih Di Tokopedia Bukalapak dan di Shopee Itu bisa COD Ya carat dan ketentuannya Berlaku Nah buat sobat Yang daerah Majalengka Ini mau COD bisa Ya tinggal hubungi aja Nomor adminnya Ada di kolom deskripsi nih Oke mungkin cukup Sekian aja video kali ini Jangan lupa bantu subscribe Like, komen, dan share Juga ke teman-teman Kembali lagi di video berikutnya Bersama saya Rifki Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh